Seorang pria Indonesia bernama Long Nan bertengkar dengan istrinya yang bernama Chen Nu Dia kemudian memukul putrinya yang berusia 5 bulan untuk melampiaskan amarahnya Dan lalu membungkusnya dengan selotip dan memasukkannya ke dalam lemari es Tiga hari kemudian Long Nan bekerja sama dengan seorang wanita bermargalin Mengubur mayatnya di pantai di distrik Sinwu, kota Taoyuan Pengadilan tinggi mendakwa Long Nan karena menyiksa dan membunuh putrinya sendiri Pengadilan tingkat pertama menjatuhi hukuman 10 tahun dan penjara pada bulan Oktober Untuk kejahatan melukai hingga kematian seorang anak dan meninggalkan mayat Dan sementara itu Chen Nu dijatuhi hukuman 6 bulan untuk kejahatan meninggalkan mayat Long Nan dan Chen Nu yang berusia 25 tahun dengan usia yang sama memiliki 2 anak perempuan setelah menikah Pada 14 Juni tahun lalu Long Nan dan Chen Nu bertengkar di kediaman mereka di distrik Zhongli, kota Taoyuan Long Nan dengan marah mengambil anak perempuannya yang berusia 5 bulan Dia menjatuhkan anaknya ke tempat tidur, menutupi hidung dan mulutnya dengan handuk dan memukuli wajah dan tubuhnya Bayi perempuan itu tidak tahan dengan tubuh kecilnya dan dipukuli sampai mati oleh ayahnya sendiri Sementara itu takut memprovokasi suaminya, Chen Nu hanya menonton dan tidak menghentikannya Melihat putrinya tidak memiliki tanda-tanda kehidupan, dia tidak mengirimkannya ke dokter Dia mendengarkan instruksi Long Nan untuk memasukkan tubuh putrinya ke dalam lemari es untuk disimpan Pada tanggal 17 Juni tahun yang sama, pria tersebut dan istrinya membungkus putri mereka dengan handuk, kantong plastik dan mengikatnya dengan selotip hitam Dan membawa mayatnya ke pantai dekat pelabuhan perikanan Yongan di distrik Xin Wu Mereka juga meminta Lin Nu untuk mengambil es batu untuk mendinginkan mayat dan menggali lubang untuk mengubur mayatnya di malam hari ketika tidak ada orang Sebelum menguburkan jenazah, pasangan Long Nan membawa putri mereka yang berusia 2 tahun ke supermarket di dekat rumah mereka Dan meninggalkan nama dan nomor telepon kakek anak tersebut Supermarket itu menelponnya dan tidak ada orang dewasa yang datang mengambil anak kecil itu Setelah menghubungi kakek anak tersebut, bibi anak itu menemukan bahwa keberadaan bayi perempuan itu tidak diketahui Setelah menanyai pasangan itu, mereka menemukan bahwa dia telah dibunuh Mereka memanggil polisi dan menggali mayat bayi perempuan di pantai Long Nan dan Chen Nu segera membantah melakukan kejahatan dengan alasan bahwa bayi perempuan jatuh dari ketinggian Tetapi penuntut menemukan bukti bahwa itu jelas berbohong Pasangan Long Nan dan Lin Nu diadili atas kejahatan yang menyebabkan kematian dan meninggalkan mayat Dan meminta pengadilan untuk memperberat hukuman Pengadilan Taoyuan mengakhiri persidangan pada bulan Juni tahun ini Long Nan dijatuhi hukuman 10 tahun dan penjara Oktober untuk kejahatan melukai sampai mati dan meninggalkan mayat Sementara itu Chen Nu dijatuhi hukuman 6 bulan karena kejahatan meninggalkan mayat Long Nan dan Lin Nu adalah teman laki-laki dan perempuan Keduanya pun dibebaskan dengan jaminan uang sebesar 50 ribu dolar Taiwan untuk penangguhan penahanan sementara Baru-baru ini keduanya dihadirkan dalam pengadilan untuk dijatuhi dakwaan Namun keduanya tidak bisa hadirkan Terima kasih telah menonton!